Intro Halo Kak Erick Hai Kak Lianza Dari mana? Aku abis suruh rumah nih Kak Mau kemana? Ya mau ke sini lah Kak Mau ngapain? Aduh yang gini-gini masih muda pikir Oh iya Kan hari ini kita mau ibadah sekolah minggu Catep bener Kita juga kan mau pimpin ibadah sekolah minggu GPD Iporis Indah ya kan? Ya udah cocok nih bajunya Kita sampai dulu aja kali ya adik-adik Ayo kita sama dulu Hai adik-adik Gapak-gapak Baik dong pastinya Oh pasti sehat kuat luar biasa Nah itu dia Adik-adik saat ini kita akan memulaikan ibadah kita Tapi sebelum itu bentar-bentar Aduh apalagi Kayaknya ada yang kurang nih Kurang apa lagi coba? Kan kita harusnya ditemani oleh dua kakak Mana mereka? Oh iya Kak Fitri sama Kak Indri ya? Nah mana? Kak coba panggil deh panggil Kak Fitri Kak Indri Well are you? Nah ini mereka Dari tadi dicariin Nah Kak kita udah pas nih berempat nih Kita akan mulai nih ibadah kita Ayo adik-adik kita akan memulaikan ibadah kita Jangan lupa like, share dan subscribe ya Saat pagi hari ku datang lagi Menghadap Tuhan dan rendahkan diri Mengucap syukur buat hari yang kau beri Menguji Tuhan dengan sekarang hati Ku sembang kau alamah kudus Ku tinggikan alamah hati Ku serangkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanku Tuhan Saat pagi hari ku datang lagi Menghadap Tuhan dan rendahkan diri Mengucap syukur buat hari yang kau beri Menguji Tuhan dengan sekarang hati Ku sembangkan alamah kudus Ku tinggikan alamah hati Ku serangkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanku Tuhan Ku sembangkan alamah kudus Ku tinggikan alamah hati Ku tinggikan alamah hati Ku serangkan alamah kudus Ku tinggikan alamah hati Ku serangkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanku Tuhan Dalam pimpinanku Tuhan Dalam pimpinanku Tuhan Ku serangkan alamah hati Ku serangkan alamah hati Pada pagi hari ini Ami akan Mulaikan ibadah sekolah minggu kita Tuhan Kau yang tuntun ibadah ini Dari awal pertengahan sampai akhir Ibadah Tuhan Tuhan kami serahkan ibadah sekolah minggu ini Dalam nonton Yesus Kristus Salam ya Amin Kau menang bersama Yesus Tuhan Kau menang di dalam peperangan Kau menang atas segala setan Haleluya, haleluya Kau menang Kau menang bersama Yesus Tuhan Kau menang, kau menang di dalam peperangan Kau menang, kau menang atas segala setan Haleluya, haleluya Kau menang Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohku, kutus, kutus Kau menang, kau menang bersama Yesus Tuhan Kau menang, kau menang di dalam peperangan Kau menang, kau menang atas segala setan Haleluya, haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohku, kutus, kutus Kau menang, kutus, 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 kutus Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, imit jika waktan Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat keluar Oh, awan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, imit jika waktan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, imit jika waktan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, imit jika waktan Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat keluar Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat keluar Dalam nama Yesus, macamnya Dalam nama Yesus, bank, kami waktan Dalam nama.. Dalam nama Mata God Dalam nama.. Makin suka nama Yesus Maju mengetahkan pasanya Kita buat ribu selamatat Kalahkan ribu dayanya Dengan kuasa namanya Makin suka nama Yesus Maju mengetahkan pasanya Kita buat ribu selamatat Kalahkan ribu dayanya Dengan kuasa namanya Nama Yesus Makan ala yang tua Nama Yesus Sok ada yang terlalu Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Nama Yesus Makin suka nama Yesus Mengetahkan pasanya Kita buat ribu selamatat Kalahkan ribu dayanya Dengan kuasa namanya Nama Yesus Makin suka nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Nama Yesus Menarai yang kuasa namanya Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Nama Yesus Naka Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Sihmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Sihmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Janganmu sayapun ku akan terbang tinggi Di setiap langkah hidup ku tak menyalah Tanganmu Tuhan selalu ku percaya 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 Yesusku, Rajaku Halo adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Untuk itu kita berdoa dulu ya Mari kita satu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Kami sudah memuji memuliakan namamu Kiranya Tuhan, hati Tuhan disenangkan Lewat pujian yang kami naikkan Saat ini Tuhan, kami anak-anakmu akan mendengarkan kebenaran firmanmu Berkati kami semua Bahkan Engkau berkati guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan Ini yang menjadi doa kami, mengucap syukur dalam nama Yesus Haleluya, Amen Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Lina Nah, minggu ini kita ibadahnya spesial Karena kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Tapi kok kita gak ngerayain kayak waktu kita ngerayain Natal atau Pasca ya Adik-adik, bagaimanapun bentuk perayaan kita Yang penting kita harus mengerti makna Mengerti tujuan Kenapa sih Tuhan Yesus harus mati Lalu dia bangkit Dan sekarang kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Nah, kalau bulan lalu kita merayakan Pasca Yaitu hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga Sebelum itu kita akan melalui peristiwa kebangkitannya Nah, ketika Yesus bangkit Dia mulai memperlihatkan dirinya kepada yang pertama ada Maria Maria Magdalena Pagi-pagi dia sudah datang ke kubur Yesus Lalu, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada dua murid Ya, yaitu Cleopas dan Simon Nah, ada lagi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan teman-temannya Setelah itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri Kepada murid-murid yang lain Termasuk di dalamnya adalah Tom Thomas Ya, nah mereka ini Gak ngerti Bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit Sehingga mereka kaget ketika satu saat Tuhan Yesus datang Lalu Tuhan Yesus berkata Salam damai sejahtera bagimu Mereka mengira Tuhan Yesus itu hantu Tapi Tuhan Yesus bilang Kalian boleh melihat lubang di tanganku Nah, adik-adik kita sudah dengar cerita ini Tentang Thomas beberapa minggu yang lalu Thomas menjadi percaya ketika dia melihat Nah, ketika murid-murid berkumpul Mereka menjadi yang tadinya takut Akhirnya mereka menjadi bersuka cita Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus tetap mau memberkati mereka Ya, Tuhan Yesus tetap mau makan bersama-sama dengan mereka Nah, adik-adik Tuhan Yesus berpesan Bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem Mereka harus tetap bersekutu Mereka harus memberitakan firman Tuhan Bahkan mereka harus membuat orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Itu adalah pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Dan Tuhan Yesus masih mengajar banyak hal tentang kerajaan surga Nah, adik-adik kita percaya bahwa Tuhan Yesus saat ini ada di surga Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat yang indah buat kita Dan Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada murid-murid tentang surga yang indah itu Ketika keesokan harinya Tuhan Yesus mengajar murid-murid ke Bukit Jaitun Tetap Tuhan Yesus memperkatakan firman Tuhan Tuhan Yesus tetap mengingatkan kepada murid-murid Untuk tetap melakukan firman Tuhan Tetap berdoa, tetap bersekutu, tetap beribadat Mereka diingatkan oleh Tuhan Yesus Karena sebentar lagi Tuhan Yesus tidak ada lagi di antara mereka Dan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mulai terangkat ke langit Semakin tinggi, semakin tinggi Dan lama-kelamaan Tuhan Yesus tertutup oleh awan-awan Mereka mulai tidak dapat melihat lagi Tuhan Yesus secara fisik Dan mereka begitu takjub Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar diangkat Dan ketika itu juga ada dua orang malaikat yang berkata Bahwa Tuhan Yesus yang kita lihat saat ini terangkat ke surga Dia akan datang kembali dengan cara yang sama Yaitu dia akan turun dari langit Dan pada waktu itu Dia akan membawa kita Yang masih setia Yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus Untuk bersama-sama kembali dengan Tuhan Murid-murid ingat Bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem Untuk bersekutu Dan mereka berdoa setiap hari Bersama-sama Kamar Lotei Yerusalem Nah adik-adik Cerita ini Membawa kita Untuk mengerti Bahwa Tuhan Yesus Tidak hanya sampai dia harus lahir Tidak sampai cerita kepada kematian Ataupun kebangkitan Karena Kalau Tuhan Yesus tetap mati Tetap bangkit Dan tetap ada di dalam dunia ini Maka Tuhan Yesus tidak akan kembali ke surga Dan dia tidak akan menyediakan tempat buat kita Adik-adik Kita harus bersyukur Karena Tuhan Yesus Dia menang atas maut Dia menang melawan kuasa kematian Dan pada akhirnya Tuhan Yesus Dia boleh terangkat kembali ke surga Di sana Tuhan Yesus sedang membangun rumah buat kita Buat kita Yang ibadannya setia Yang rajin berdoa Yang rajin membaca firman Tuhan Yang selalu berbuat baik Nah untuk itu Mari kita mau terus lakukan firman Tuhan Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita Kita mau lakukan itu dengan setia Supaya Pada saatnya nanti Rumah kita yang di surga sudah disiapkan Maka kita bisa tempati Rumah yang terindah Rumah yang begitu mewah Karena di surga Rumah kita itu terbuat dari batu permata Jalannya itu dari emas Nah adik-adik Kalau sekarang kita bisa pakai cincin Kita bisa pakai anting Kita bisa pakai kalungin dari emas aja Kita senang Apalagi Kalau kita bisa tinggal di surga Tidak semua orang bisa masuk surga ya Hanya yang mau melakukan firman Tuhan Yang terus percaya kepada Tuhan Yesus Yang terus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Dia yang berhak untuk masuk ke dalam surga Nah tante percaya Baik tante Guru-guru yang ada Papa mama Juga adik-adik semua Kita semua mau masuk di dalam surga Untuk itu Tante ajak sekali lagi Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi Di dalam beribadah kepada Tuhan Kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi Di dalam melakukan firman Tuhan Sekarang Kita mau lipat tangan Tutup mata Kita mau berdoa untuk firman Tuhan Yesus Dan kita dengar Tuhan Yesus Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa Tuhan kami percaya Tuhan Yesus hidup Dan ada di surga saat ini Membuatkan rumah bagi kami Tuhan kami percaya Suatu hari nanti Kami berhak menempat di rumah kami yang di surga Untuk itu Mari Tuhan Tolong kami Agar kami Selalu Setia Beribadah Kepada Tuhan Jadikan kami Anak-anak Yang menyenangkan Hati Tuhan Menyenangkan Hati orang-orang Di sekitar kami Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Kami semua Yang sudah Mendengarkan firmanmu Biarlah Firmanmu Tertanam Di dalam hati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amen Puji Tuhan Halo adik-adik Kita sudah selesai beribadah Saat ini kita akan menutup ibadah kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Kami bersyukur Tuhan Karena roh kudus Tuhan Hadir di tengah-tengah ibadah kami Biarlah Engkau memberkati Guru-guru sekolah minggu Bahkan kami Anak-anakmu Tuhan Yesus berkati Dan biarlah Tuhan Kekuatan Kesehatan Menjadi milik bagian kami Kami akan tutup ibadah kami Pada pagi hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Sampai ketemu minggu depan Adik-adik Dadah Terima kasih telah menonton!